Petugas Unit Perempuan Perlindungan dan Anak atau PPA Polresta Bogor Kota mengamankan 5 pelaku perundungan terhadap seorang remaja putri yang terjadi di kawasan Sempur, Kota Bogor pada minggu lalu. Kelima remaja yang masih di bawah umur ini berinisial SL 17 tahun, JR 12 tahun, DS 14 tahun, CC 14 tahun, dan PT 14 tahun. Kepada petugas kelimanya mengaku terlibat perundungan setelah adanya perselisihan internal antara pelaku dengan korban. Dalam sebuah geng bernama Al-Empang. Polisi pun tidak melakukan penahanan kepada para pelaku dan menerapkan diversifikasi dan restoratif justice karena masih di bawah umur. Ada pun konologisnya bahwa sekitar 3 minggu yang lalu terjadi perselisihan. Mereka antara korban dan pelaku sebenarnya dalam satu grup yang sama, pikir grup yang sama yang bernama Al-Empang, musad, beranggotakan sekitar 17 orang. Kedua tersangka yaitu SL dan JR ini dituduh telah menjadi faktor pemicu perselisihan dengan kelompok lain. Padahal kedua pelaku tersebut merasa tidak melakukan dan juga menuduh korbanlah yang terlibat dalam perselisihan antara kelompok. Beberapa kali pelaku ingin mengklarifikasi kepada korban. Sudah tiga kali dan terakhir adalah pada hari minggu tersebut akhirnya terjadilah perundungan atau pengayang bersama. Tindakan ke polisi yang kami lakukan, kami menerima laporan polisi dari orang tua korban, kami beriksa korban, dan juga mengumpulkan bukti-bukti termasuk adalah pisau, ya terjadi ada ruka memar di bagian kepala, dan tentunya karena korban dan juga para pelaku ini adalah di bawah umur, sehingga dalam waktu dekat bersama Bapak dan B2-TB2A kita akan melakukan difaksi. Tentunya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kepentingan anak itu adalah yang utama, sehingga kami berharap ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini dan menjadi pembelajaran bagi semuanya, bahwa pengawasan dan pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting. Dari kasus ini, petugas pun mengamankan sejumlah handphone dan pakaian serta visum korban sebagai barang bukti. Petugas rencananya akan memfokuskan pemulihan psikologis korban dan pelaku dengan menggandeng balai pemasyarakatan atau BAPAS dan P2-TB2A agar tidak kembali terjadi hal serupa. Sebelumnya dalam video amatir yang viral di media sosial, seorang gadis remaja menjadi bulan-bulanan kelompok gadis lainnya di area pedestrian Kebun Raya di jalan Jalak Harupat, Kota Bogor pada minggu lalu. Selain dibuli, korban bahkan dianiaya dan diseret hingga jatuh dan dijambak serta menyebabkan luka pada bagian kepala. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.